imam al-bukhari itu kan itu beliau lahir kemudian tumbuh sia dua tahun ayahnya meninggal kemudian empat tahun itu difonis buta permanen tidak bisa melihat secara medis nah tapi ibunya itu tidak pernah putus asa ibunya punya rencana dengan ayahnya anak ini dalam keadaan apapun dia mesti menggapai cita-cita tertinggi bermanfaat bagi agama dan umat maka sepeninggal ayahnya ibunya meneruskan cita-cita itu dikuatkan dengan doa perjuangannya berikhtiar sebagai single parent maka dikirimkanlah kemudian ke satu mandrasa untuk mulai menghafal Quran perhatikan doa ibu yang menggantikan yang terlihat kurang penglihatan matanya tapi tajam mata hatinya maka ketika masuk ke meneruskan Quran itu dengan status murid yang paling junior tiba-tiba gurunya kemudian mulai membimbing bacaan surah kaf dibacakan awal sampai akhir begitu selesai hanya isang gurunya kemudian menguji manhafidh siapa yang sudah hafal diantara sekian murid itu bahkan yang senior tiba-tiba anak kecil yang tak melihat ini mengangkat tangan dengan lugunya dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya dia berkata saya sudah hafal di dalam jiwa saya jadi ada hafal di dalam kepala ada hafal di luar kepala anak ini mengatakan saya sudah hafal dalam kepala di jiwa saya gurunya kemudian kaget kagum dan merasa penasaran dipanggil ke depan ta'al ya bunai ia merabah jalan sampai ke depan ikhrah bacakan maka dimulai oleh beliau dibacakan dari awal kaf sampai ke ujungnya kata beliau khas buk masya Allah itu bacaan bukan sekedar hafal tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya sekali dengar hafal maka kata gurunya beliau paham kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan tapi hadith tidak ada jaminan untuk mudah menghafalkannya Quran dijamin Quran serah ke 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 empat kali jaminan dalam Quran kemudahan menghafal Quran mudah makanya Quran itu satu-satunya di muka bumi yang karena jaminan Allah semua bisa menghafalkan mau anak kecil dewasa disebut tua disebut muda disebut tidak melihat disebut melihat dia berpotensi untuk hafal bahkan ada yang disebut maaf sarapnya terganggu itu bisa hafal Quran teman-teman kisahnya tidak berhenti disini kata gurunya ananda dari sekarang minal antadrusul hadith kamu belajar hadith karena melihat bakatnya tinggi begitu pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunya ummi 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 dikisahkan terjadi begini 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 ibunya senang bangga dipeluk anaknya tapi tibalah ke penghujung kalimat yang sangat luar biasa kata anaknya ummi uridul hadith bu sekarang langsung mau belajar hadith ibunya melihat anak ini masih dimi punya keterbatasan dalam penglihatan kata ibunya ya bunaya iktafi bil Quran sumbal hadith supaya nggak capek Quran dulu baru hadith anaknya yakin dengan perkataan gurunya kata anaknya lak uridul hadith nanda ingin belajar hadith maka anaknya merambat jalan setelah kalimat itu ingin masuk ke kamarnya ibunya melihat dikejauhan merambat jalan masuk kamar maka disitu ketika dia masuk ke kamarnya ibunya langsung mengambil sajadah di kamarnya dia bentangkan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan doanya ibunya memulai dengan al-asma'ul husda ini petunjuk di Quran surah ke-17 ayat 111 kalau anda punya persoalan atau keinginan binta kepada Allah minta kepada Allah sebut namanya Allah ar-Rahman atau pilih nama yang sesuai dengan kebutuhanmu jadi jangan harus semua disebut anda butuh rizki sebut ya Allah ya razaq nanti kalau ada kekuasaan ada yang isang menyakiti misalnya atau isang mengganggu sebut ya lijabbar ya malik ya Allah berikan perlindungan kekuatan anda misalnya sedang belajar ingin dipercepat sebut ya la'adim ibunya merasa ya Allah yang maha melihat segalanya tanpa batas anak saya di ponis tidak bisa melihat cari nama yang sesuai ya Allah yang maha menatap dengan tajam yang tidak punya batas dalam kuasa semua mengatakan anakku tidak melihat engkau yang maha melihat dan engkau tidak punya batas dalam ketetapanmu mohon kembalikan penglihatan anakku ibunya mengatakan ya lebasir anaknya ketika masuk kamar ternyata sedang mengulang surat kof tadi sampai di ayat ke-22 jadi ketika ibunya menyebut ya lebasir anaknya mengatakan dulu pandanganmu tertutup tersekat tidak bisa melihat dari apapun maka mulai hari ini kami bukankan semua sekat yang menutup itu maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam ibunya mengatakan ya lebasir anaknya sampai di kalimat maka mulai hari ini akan menatap dengan tajam ketika sampai di ayat itu tiba-tiba terperanjat karena ia merasa ada yang baru di matanya dia melihat melihat ternyata bisa melihat di sekitaran maka ia kejar ibunya maka mulai hari ini akan menatap dengan tajam ketika di ayat itu ini ibu kenakan pakaian ini disamping kita ada benda-benda ini dan sebagainya maka berperlukan keduanya mengalir air matanya dan sejak itulah Al-Bukhari kecil mulai meniti karir dari kesuksesannya semua hal yang terjadi ini bukan karena ikhtiar Al-Bukhari sebataan tapi ada ibu yang selalu bersujud dalam haparan sejadah dengan segala kekuatan yang luar biasa maka saya nasihatkan kepada Kang Ibil kalau berkenan jika ibu masih hadir di samping maka muliakan sehingga dia berpisah dan tak mampu lagi memberikan yang terbaik terakhir dan ini di antara pesannya kuat terus dipertahankan saya pesankan pada teman-teman ayah dan ibu itu penting sejak mereka masih ada di samping kita maka maksimalkan bakti saya berusaha berbakti kepada ayah tapi sekarang tak mampu mewujudkannya saat kami berada di Mekah tangan kanan saya mengganding ibu saya dalam sa'i saya rasakan seperti sa'idah hajar memberikan yang terbaik pada Ismail tapi yang kiri itu sudah tidak ada yang diganding kembali itu barangkali sebagai hadiah bacaan yang disampaikan oleh imam saya yakin dari balik kesuksesan yang sekarang diraih ada doa ibu yang tidak pernah putus asa mengarahkan kebaikan berbosa kalau kepemimpinan ini kemudian menjadikan kemampuan lalai dan berbakti kepada ibu yang tercih kita belum boleh mati ini hanya pengantar saya mohon izin kupas tuntas masalah buddha buddha ini penting untuk dibahas dalam kajian fikir iftiraf ini masih ranah pembahasan fikir iftiraf dan tentang bid'ah ini menjadi penting karena kalimat ini sekarang menjadi liar apalagi kemudian ada lawannya lawan dari bid'ah itu sunnah nah kalimat sunnah ini terutama sekarang mengalami perluasan yang tidak pada tempatnya menjadi semakin luas sehingga tidak menempat sekarang orang mau cari suami suami sunnah orang mau cari tukang bangunan tukang bangunan sunnah orang cari pemimpin pemimpin sunnah yang seperti apa seperti apa bid'ah juga sama dulu bid'ah hanya dalam urusan persoalan akidah dan fikir sekarang pindah sampai ada bid'ah cinta jadi judul lagu dan sebagainya nah itu sebetulnya seperti apa gambarannya terhusus persoalan-persoalan yang ditarik karena syariah karena sekarang mudah kemudian keluar penilaian-penilaian yang bahkan keluar dari pakam ulama kita akan coba urutkan semua hal itu dari nilai ini kemudian kita ambil kesimpulan dari kesimpulan itu kita mengamalkan sebaik yang bisa kita lakukan siap insyaAllah baik kita mohon izin ya saya mohon izin berdiri atau mau ikut berdiri baik tahan dulu ya baik masyaAllah ini pesuhairi khusus hari ini biasanya beliau ada di pojok sebelah sana dia rajin masyaAllah kita doakan mudah-mudahan seragam ini menjadi saksi dihadapan Allah bahwa beliau pernah jadi seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik seorang yang bertugas mengamankan satu nilai kebaikan selamat menikmati selamat menikmati